Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar teman-teman semuanya Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat Oke teman-teman di video kali ini Saya membuat tutorial sewing nih teman-teman Sebelumnya kita sudah membuat masakan ya Untuk kali ini ada orderan lagi Saya mendapatkan orderan Untuk memeremak baju ya Ini kebetulan bajunya tuh masih bagus Dan ini ada lubang seperti ini teman-teman Dan sepertinya ini bajunya juga masih bagus ya teman-teman Masih bisa digunakan untuk mengatasinya Oke teman-teman ikuti tutorial saya sampai selesai ya Dan jangan di skip videonya Dan untuk pertama seperti ini teman-teman Ini saya gunakan kain percah ya Atau kain sisa potongan Seharusnya digunakan kainnya yang hampir mirip ya Atau senada atau sewarna gitu teman-teman Ini karena tidak ada Ini saya gunakan kain seperti ini aja Saya potong sesuai ukuran yang sobek Atau yang bolong Lalu kita taruh di bagian yang bolong ya teman-teman Kita naruhnya untuk kain percahnya ini di bagian dalam Atau bagian dalam ya teman-teman Lalu kita paskan bagian pas tengah ya Kemudian saya mau taruh untuk jarumnya Jarum bentul ini agar tidak lepas ya Lalu saya mau balik untuk melihat memastikan ya Ini pas apa tidak di bagian luarnya Kemudian kita mau berikan jarum bentul juga ya Untuk keliling Bagi teman-teman pemula atau teman-teman yang tahu dengan dunia persewingan Atau tahu dengan cara menjahit Pasti tahu ya teman-teman Caranya untuk menambal atau memormak baju seperti ini Dan ini caranya seperti saya juga lebih mudah dan lebih bagus hasilnya Nah untuk keluarnya kan sudah rapi ya teman-teman Dan jarum bentul yang di bagian dalam Sebaiknya kita ambil saja Karena untuk proses jahitnya kan nanti di bagian luar baju ya Kita cabut saja teman-teman Untuk langkah selanjutnya Kita colokkan dulu mesinnya Atau kita masukkan ke stop kontak listrik Kemudian persiapan untuk menjahitnya ya teman-teman Seperti ini Dan kita menjahitnya tuh di bagian luar baju ya Dan cara menjahit bagian atasnya ini Karena kita menambal ya Ini kita jigjak saja Atau kita jahitnya tuh Kita maju mundurkan nih teman-teman Untuk jarumnya Atau mesinnya ini Kita maju mundurkan seperti ini ya Ya teman-teman Terima kasih yang sudah mengklik video ini Dan bagi teman-teman yang baru menemukan video ini Jangan lupa ya Dukung channel ini dengan subscribe like dan komennya Dan jika menyukai channel ini Dan channel ini tuh sangat cocok loh Bagi pemula yang suka menjahit Dan suka memasak atau belajar masak nih teman-teman Cocok sekali bagi teman-teman pemula Aktifkan juga ya Lambang loncengnya Agar teman-teman Dapatkan notif video terbaru Dari channel ini Sekiranya kainnya tuh sudah menempel ya teman-teman Kita sambil ambil ini ya Untuk jarum bentulnya Agar tidak mengenai jarum mesin ya teman-teman Karena bisa patah Teman-teman lebih berhati-hati ya Dalam menjahitnya Karena ini jaraknya cukup dekat Dan menjahitnya itu dengan sistem jipjak ya Atau maju mundur gitu teman-teman Sayang-teman selamat menikmati dan untuk tangannya kita akan bagi dua nih teman-teman yang satu pegang bahan seperti ini yang satu bagian tangan kanan saya itu kan memegang untuk memainkan maju mundurnya ya maju mundurnya jarum tuh teman-teman nih seperti ini makanya saya bilang lebih berhati-hati lagi ya setelah sudah rata kita jahit semua nih teman-teman untuk bagian yang bolong tadi ini hasilnya seperti ini ya untuk bagian luarnya benangnya kita potong saja sisa-sisa jahit ini teman-teman untuk bagian dalamnya tuh seperti ini kita buang juga benang sisa dari jahitan untuk bahan atau kain percahnya yang ada lebih sisa ini kita tinggal gunting saja teman-teman setelah kita gunting sisa kain percahnya ini cukup rapi teman-teman mudah dan bisa diikuti no hasilnya jadi rapi kan temen-temen yang bolong jadi rapat lagi dan ini hasilnya juga rapi cukup mudah ya teman-teman tutorialnya bisa dicoba di rumah lu Terima kasih sudah mengikuti videonya sampai selesai semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman dukung terus channel ini dengan subscribe-nya sampai ketemu di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati